Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat meski saat ini pandemi COVID-19 setengah meningkat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian POSKOTA edisi Kamis 24 Juni 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat meningkat tajam Dari biasanya 2 sampai 3 jenazah, kini dalam 3 minggu terakhir rata-rata 10 jenazah dimakamkan setiap harinya Kepala Satuan Pelaksana TPU Tegal Alur, Wawin menjelaskan di TPU Tegal Alur saat ini hanya tersisa pemakaman COVID-19 untuk unit non-muslim Untuk unit muslim telah ditutup sejak bulan Januari 2021 Wawin menjelaskan pemakaman jenazah COVID-19 untuk unit non-muslim mengalami peningkatan Hal ini mulai terlihat sejak 3 minggu belakangan Namun, ia memastikan pemakaman jenazah COVID-19 unit non-muslim di TPU Tegal Alur masih disediakan Berita selanjutnya berita kriminal Polsek Taman Sari tidak membutuhkan waktu lama untuk meringkus kelompok orang yang menembak warga di Mangga Besar Dua pelaku diantaranya adalah wanita Para pelaku disergap di sebuah rumah di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Juni 2021 Belakangan diketahui profesi para pelaku adalah penagih utang alias dep kolektor Saat ini, polisi masih mendalami seluruh pelaku apa peran dan keterlibatan dari masing-masing pelaku saat kejadian Dari penangkapan itu, petugas juga menyita dua senjata api jenis revolver dan airsoft gun Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini Yaitu Menteri Agama Yakut Kolil meniadakan sholat idul adha di wilayah zona merah COVID-19 Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tentang penyelenggaran sholat idul adha 1442 hijrah Dan penyembelian hewan kurban di masa pandemi COVID-19 Dalam surat edaran tersebut, Menteri Agama menyebutkan di daerah zona merah dan orange Sholat idul adha pada 10 jul hijah di lapangan terbuka atau di masjid atau musholah ditiadakan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya, silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, ingat jangan abai protokol kesehatan, pandemi masih terjadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!